selamat menikmati versi ori pabrik yang murah dan versi yang lebih bagus ori mesin ya dan untuk penggunaannya mirip-mirip dengan di PS2 di mana kita memerlukan kabel data sticknya kita pakai kabel data kita coba pakai yang ori mesin dahulu dan di Windowsnya disini saya pakai Windows 10 ya ini kita cek dulu pakai aplikasi ya untuk koneksinya seperti di Android ketika kita sambungkan di Android untuk stick ori mesin itu menyala di keempat lednya 1,2,3,4 nya menyala semua dan di Windows terlihat ini sudah terbaca disini untuk sticknya saya rename ya sebenarnya sudah saya coba juga ini untuk keterangan diri teman-teman biasanya kalau langsung atau pertama kali terbaca itu sebagai USB saja dan disini saya rename supaya lebih mudah untuk kita pahami dan untuk membedakan dari stick yang ori pabrik juga untuk pemakaiannya kita bisa cek setelah kita sambungkan seperti ini pakai kabel data USB kita masuk ke pengaturan atau setelannya lalu ke device ke blur ke blur alfokusnya kita ke device nah di bagian keterangan ini bluetooth and other devices ini terbaca untuk sticknya stick PS3 ori mesin sama seperti yang tadi kita beri nama disini yang ini nah namanya sama dan untuk penggunaannya kita coba tes di emulator PS2 untuk versi Windows yaitu PCSX2 ini yang versi Necline saya coba di versi 1 7.5.6.50 kita coba mainkan game Smackdown lagi ini fresh boot saja ini fresh boot saja akan saya agak mundurkan dulu ya silau ini lalu untuk mappingnya kita masuk ke pengaturannya ke setting controller controller lalu untuk mappingnya disini sebenarnya ada keterangan untuk USB port 1 dan USB port 2 tetapi keterangannya disini not connected atau tidak tersambung padahal disini kita lihat sticknya itu sudah tersambung oke untuk pengaturannya teman-teman bisa perhatikan disini ini yang saya centang teman-teman bisa coba samakan ya enable SDL input dual shock 4 enable SDL raw input ini enable X input enable D input input source lalu kita masuk ke controller port 1 atau dual shock 2 ini nah di bagian sini kita bisa mapping tombolnya karena sticknya ini sudah terbaca sebenarnya teman-teman juga perhatikan nah ini harusnya sudah oke kita coba lagi masih belum terbaca kita coba mapping dengan keyboard yang misalkan key kita mapping lagi pakai stick ini seharusnya sudah terbaca nah ini sudah bisa ya jadi mappingnya tadi agak susah karena koneksi kabel data ke stick saya itu agak longgar sudah mulai longgar untuk konektor micro USB micro USB untuk konektor micro USB yang ada di stick sekarang kita akan coba pakai mainnya kemudian kaktisnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton